Pengurus Besar Nadatul Ulama melarang kampanye dengan mengatasnamakan organisasi dan atribut NU. Ketua PBNU Fahru Rozi mengungkapkan pihaknya akan memberikan sanksi apabila ada pihak di dalam organisasi yang berkampanye mengaitkan nama NU di dalamnya. Fahru Rozi menegaskan NU tidak berkaitan dengan partai politik dan calon presiden manapun. Namun PBNU tidak melarang para kiai dan nyai untuk berkampanye selama tidak membawa atribut organisasi. Ia menilai kiai dan nyai punya hak bebas berbicara dan mendukung capres maupun cawapres pilihannya. Hal ini disampaikan guna menanggapi hasil rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara yang diselenggarakan Dewan Syuroh DPP PKB. Salah satu hasil dari pertemuan itu adalah kiai dan nyai menjadi juru bicara kampanye atas capres dan cawapres yang bakal diusung PKB. Sementara itu, terkait larangan kampanye di sarana atau kantor lembaga keagamaan, Fahru meminta warga NU tetap mematuhi peraturan tersebut. Di sisi lain, ia meminta Kementerian Agama memberikan batasan yang jelas agar aturan ini tidak multitafsir. Kemenang perlu mengatur apa yang dikategorikan sebagai lembaga keagamaan. Terima kasih telah menonton!